Hai semua, jumpa lagi, akhir bulan, tapi bawaannya pengen ngemil aja, sini aku ajarin buat cemilan yang mudah dan gampang dan murah Cuma terigu ditambah 2 bahan lagi terus ditaburi gula kayak gini, rasanya enak banget, gak percaya, coba aja Mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa aja, nonton terus video ini sampe selesai ya Pertama-tama siapkan wajan atau panci sebaiknya yang anti lengket, kemudian masukkan 1 saset kental manis Lalu tambahkan kurang lebih 1 sendok makan margarin, lalu tuang 1 gelas penuh air matang, kurang lebih 200 ml Kemudian panaskan, sambil terus diaduk hingga margarinnya meleleh Setelah campurannya seperti ini, kecilkan api kompor, lalu tambahkan 10 sendok makan tepung terigu Oh iya, bagi teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu ya Nah, kalau sudah, ditekan juga ya tanda loncengnya Kemudian naikkan kembali api kompor, lalu aduk hingga adonan menggumpal dan tidak lengket lagi di teflon Jika sudah seperti ini, matikan kompor, lalu pindahkan adonan ke meja kerja Uleni adonan hingga kalis, karena adonannya ini masih sangat panas, uleninya pakai spatula aja dulu Sampai adonannya ini hangat atau dirasa sudah bisa dipegang pakai tangan Ini sudah hangat, kita lanjut menggulen pakai tangan ya Nggak perlu terlalu lama nguleninya, ini sebentar aja kok, udah halus Seperti ini, udah cukup Lalu bentuk memanjang, biar nanti gampang membaginya tanpa perlu ditimbang Kita bagi-bagi sama rata atau sama besar Ini aku potong jadi 13 bagian sama besar Kalau teman-teman mau potongannya jadinya lebih banyak atau lebih sedikit, terserah aja, disesuaikan aja besar kecilnya ya Lalu kita grounding atau bulatkan sampai terlihat halus Seperti ini, lalu pipihkan Lalu kita potong-potong pinggirnya seperti ini Kurang lebih panjang potongannya itu 1-1,5 cm Pinggirannya ini aku potong jadi 16 bagian sama besar Kemudian ambil 2 potong lalu rekatkan ujungnya Seperti ini ya Jadinya itu cantik banget seperti bunga Pastikan jepitannya ini merekat kuat, biar nanti sewaktu digoreng jepitannya ini nggak terlepas Nah seperti ini, padahal cuma 3 bahan ya Tapi jadinya itu secantik ini Kita coba ulangi sekali lagi, biar teman-teman bisa lebih jelas Cara membuat motif bunganya Ini sudah selesai dibentuk semua, siap digoreng Masukkan satu persatu ke dalam minyak yang sudah panas Jumlah gorengnya sesuaikan dengan banyaknya minyak ya, biar mengembangnya lebih sempurna Biarkan jangan diaduk dulu sampai terlihat kokoh Kalau diaduk sebelum terlihat kokoh, kuenya bisa hancur Terus kalau kuenya nempel satu sama lain, jangan ditarik keras-keras, nanti bisa lepas, kelopak atau apa ya namanya itu Baliknya cukup sekali aja ya Kalau bagian bawahnya sudah terlihat coklat baru dibalik, goreng hingga matang Jika sudah matang, angkat dan tiriskan Lanjut goreng, sisanya sampai selesai ya Nah ini dia cembilan terigunya, sudah jadi Biar lebih nikmat, kita tambahkan taburan gula halus Kalau tampilannya cantik, makannya juga jadi makin lahap, makin selera Kita coba dulu ya Bismillah Hmm, enak banget Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya